Pemirsa untuk menekan kenaikan harga pangan di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau akan menggelar operasi pasar atau OP. Operasi pasar ini akan melibatkan pihak Bulog dan Hiswana Migas Lubuklinggau. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau akan menggelar operasi pasar atau OP mendekati bulan Ramadan 1440 Hijriah. Operasi pasar ini rencananya akan menggadeng pihak Bulog dan Hiswana Migas Kota Lubuklinggau. Kepala Disperinda Kota Lubuklinggau, Muhammad Hidayat Zaini mengatakan, operasi pasar ini dilakukan menjelang bulan Ramadan untuk menekan kenaikan harga komoditi pangan di pasaran, di mana nantinya operasi pasar ini akan menyasar wilayah di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Lubuklinggau dan akan dilakukan setiap hari. Pada operasi pasar tersebut, nantinya masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang cukup murah, meliputi beras, minyak goreng, tepung, daging, hingga tabung gas 3 kg yang dijual sesuai dengan harga ecaran tertinggi atau HET. Menghadapi bulan suci Ramadan ini akan mengadakan sidak dan operasi pasar. Pertama, sidak kami akan lakukan ke distributor-distributor, baik distributor bawang, distributor telur, dan distributor sembahku lainnya untuk mengadakan stok daripada bahan-bahan tersebut dan menghadapi bulan suci Ramadan dan hari lebaran. Selain operasi pasar, Disperindak Lubuklinggau juga akan melaksanakan sidak ke sejumlah distributor guna memastikan ketersediaan stok selama Ramadan 1440 Hijriah.